Kementerian Perindustrian Kemenperin menargetkan sebanyak 18 kawasan industri di luar Jawa sudah dapat beroperasi pada tahun 2019 ini. Kawasan industri ini berpotensi menarik investasi sebesar 250 triliun rupiah dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 900 ribu orang. Direktur Perwilayahan Industri Direkturat Jenderal Ketahanan Perwilayahan Kemenperin Akses Industri Internasional Kemenperin, Ignatius Warsito memaparkan investasi ini mencakup pembangunan infrastruktur pendukung seperti pembangkit listrik, water treatment, instalasi pengolahan air, limbah atau ipal, lahan dan jalan. Pihaknya menargetkan 18 kawasan industri di luar Pulau Jawa ini mulai beroperasi pada kuartal 3 tahun 2019. Sampai November 2018 yang lalu telah beroperasi 10 kawasan industri yang termasuk proyek strategis nasional atau PSN.